Intro Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Selamat bertemu kembali di dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia Hari ini kita akan merenungkan dari Injil Menurut Markus 11 ayat 27 sampai dengan 33 Dalam kisah Injil tadi Kita mendengar bahwa Imam-imam kepala alih-alih taurat dan kaum tua-tua Mempertanyakan dengan kuasa manakah Yesus melakukan berbagai perbuatan besar dan ajaib Padahal di dalam kehidupan sehari-hari Sungguh jelas bahwa Yesus Melakukan perbuatan-perbuatan Bukan atas kehendaknya sendiri Melainkan karena kehendak Allah Yang ia lakukan di dalam seluruh kehidupannya Dengan ia menyembuhkan orang-orang sakit Menolong orang-orang yang menderita Membebaskan orang-orang dari kuasa setan Yesus ingin menunjukkan bahwa kuasa Allah lah Yang kiranya menyertai kehidupan dia Ia sungguh menunjukkan di dalam hidupnya Bahwa ia sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Di dalam segala kebaikan dan juga di dalam segala Perbuatan-perbuatan yang ia lakukan dalam hidupnya sehari-hari Bahkan di dalam pengajarannya pun Ia selalu menyatakan bahwa Allah lah Yang telah mengutus dia dan memberikan kuasa kepadanya Tetapi orang-orang Yahudi Para ahli taurat, imam-imam kepala, dan kaum tua-tua Tidak percaya akan apa yang sebenarnya Dinyatakan oleh Yesus di dalam hidupnya Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Sebagai umat Kristiani Kita juga dipanggil untuk mengenali Yesus Kristus Melalui cara hidup kita masing-masing Kita andanya berusaha agar kita Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain Sehingga membuat orang lain Menjadi semakin jauh dari Tuhan Tetapi sebaliknya Hendaknya kehidupan kita sehari-hari Haruslah menjadi sarana untuk membawa orang kepada Yesus sendiri Menjadi sarana pewartaan akan kabar sukacita Yang sebenarnya kita terima dari Tuhan sendiri Yang kita lakukan mestinya sama dengan apa yang kita katakan Sehingga dengan melihat perbuatan kita yang baik Banyak orang akan memuliakan Allah Hendaknya kita belajar dari Santo Justinus Martir Yang hari ini kita peringati Ia yang telah rela berkurban Untuk menunjukkan imannya kepada Yesus Kesetiaannya kepada Yesus itu Menjadi sebuah teladan Menjadi sebuah kesaksian Yang banyak mengantar orang Akhirnya semakin mencintai Yesus Dan bukan hanya itu saja Tetapi juga semakin melakukan Apa yang Tuhan kendaki di dalam kehidupan kita Semoga Bacaan-bacaan Injil hari ini Yang kita dengarkan Membuat kita semakin dekat Dan semakin mengikuti Yesus dengan setia Tuhan memberkati Amin Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton